Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Devi Asmarani NIM 171 432 1047 Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS Matakuliah Technopreneurship yang berjudul Prospektus Usaha Pengepul Tembakau Rajangan Kenapa saya memilih tembakau? Karena tembakau merupakan komoditas subsektor perkebunan yang mempunyai peranan strategis dalam perekonomian negara yaitu merupakan sumber pendapatan negara melalui devisa negara, cukai, pajak serta sumber pendapatan petani Kelebihan dari pengepul tembakau adalah peredaran uang peredaran uang yang besar lalu risiko kecil kemudian harga cenderung stabil lalu ada tahan lama dan bisa ditimbun kemudian tidak membutuhkan tenaga terlalu banyak lalu kekurangan dari usaha pengepul tembakau adalah modal terlalu besar kemudian pengalaman jadi pengepul belum ada lalu khawatir ditipu oleh petani karena kita belum tahu kualitas tembakau kemudian belum ada koneksi pabrik yang terakhir belum ada pengalaman jual langsung ke pasar kemudian cara budidaya tembakau yang pertama adalah pengolahan tanah tanah merupakan sektor yang sangat penting untuk tembakau karena tembakau merupakan tumbuhan yang spesifik terhadap tanah tidak semua jenis tanah bisa ditanami tembakau kemudian yang kedua adalah penanaman dan pemumpukan penanaman dan pemumpukan ini merupakan salah satu faktor yang terpenting karena pertumbuhan tembakau sangat dipengaruhi oleh pemumpukan tetapi jika pemumpukan terlalu banyak dapat mengakibatkan tumbuhan tembakau menjadi yang ketiga ada pembumbunan dan pengairan pembumbunan merupakan proses yang dilakukan agar tanah tetap gembur dan untuk membersihkan tanaman tembakau dari gulma kemudian ada proses punggel dan miwil punggel ini berfungsi untuk mendapatkan jumlah daun berat daun dan kualitas tembakau kemudian ada pengendalian hama dan penyakit ini merupakan faktor penting juga karena jika tanaman tembakau khususnya daun tembakau terkena hama atau penyakit maka bisa dipastikan petani menjadi gagal panen kemudian penanganan pasca panen tembakau yang pertama ada pemetikan daun tembakau daun tembakau dikatakan bisa dipanen apabila warnanya sudah hijau kekuning-kuningan kemudian proses yang kedua ada peram daun tembakau artinya adalah menimbun daun tembakau setelah dipanen biasanya daun tembakau diikat lalu disusun secara rapi dengan alas yang sudah dikasih ragi kenapa dikasih ragi karena ragi ini dapat membuat daun tembakau matang secara merata kemudian proses yang ketiga ada kobet dan wiling daun tembakau kobet itu artinya menyisikan ganggang ganggang dari daun agar kualitas tembakau bagus kemudian wiling daun tembakau adalah menggulung beberapa daun tembakau agar proses pengrajangan menjadi lebih mudah nah disini pengrajangan menggunakan mesin karena efektif dan waktunya lebih cepat kemudian setelah dirajang tembakau dikeringkan menggunakan sinar matahari dengan alat yaitu irik biasanya proses pengaringan ini berkisar sekitar tiga hari lalu satu hari dibiarkan terkena embun kemudian pengemasannya dengan alat biasanya setelah diembunkan tembakau dilipat lalu disusun sekitar tiga puluh lapan irik lalu diikat menggunakan tali rafia setelah diikat biasanya tembakau ditaruh di plastik supaya tidak dimakan nonor kemudian alur bisnis tembakau yang pertama adalah petani selaku pembudidaya tenaman tembakau kemudian yang kedua adalah pengepul daun dimana pengepul ini membeli daun dari petani kemudian diolah sendiri dan ada step selanjutnya adalah pengepul dimana pengepul ini membeli tembakau rejangan dari petani yang sudah diolah lalu 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 pengepul kemudian disalurkan ke pedagang kecil kemudian lalu disalurkan ke pedagang besar grader dan berada di grader ini menyalurkan ke pabrik rokok setelah itu akan dikonsumsi oleh konsumen permasalahan pengelolaan pasca panen yang pertama daun daun harus benar-benar cukup umur untuk dipanen karena jika daun dipanen sebelum waktunya akan mempengaruhi warna kualitas dan berat tembakau kemudian cuaca pada saat proses penjemuran bagi masyarakat khususnya di tulung agung sangat penting karena proses pengeringan menggunakan sinar matahari jika tembakau rajangan terkena hujan maka akan mempengaruhi kadar yang terkandung dalam tembakau kemudian penyimpanan gudang penyimpanan tembakau harus anti bocor dan anti nonor karena jika tembakau terkena air hujan maka tembakau tersebut akan jamur kemudian permasalahan yang sering dihadapi petani tembakau yang pertama tanah tanah tembakau sangat penting karena tembakau merupakan tanaman khas yang memiliki karakteristik yang spesifik sehingga jenis dan sifat tanah sangat menentukan keberhasilan penanaman tembakau tersebut kemudian yang kedua ada pupuk dan obat-obatan pupuk juga mempengaruhi kualitas tembakau tetapi jika terlalu banyak pupuk juga akan menyebabkan tumbuhan mati yang ketiga iklim perubahan iklim yang menyebabkan kondisi cuaca menjadi tidak menentu tentu menjadi permasalahan juga pada petani tembakau kemudian yang keempat ada hama dan penyakit contoh dari hama adalah kutu daun dan ulat daun kemudian salah satu contoh penyakit tanaman tembakau adalah penyakit layu dimana gejala tanaman gejalanya adalah tanaman tiba-tiba layu kemudian akhirnya akan mati sehingga batang membusuk yang disebabkan oleh cendawa pitopora nikotiani kemudian permasalahan harga tembakau pada saat musim panen tiba dan bersamaan dengan musim hujan maka harga tembakau cenderung turun karena musim hujan dapat mempengaruhi kualitas tembakau yang kedua adanya permainan harga tembakau pada pedagang besar dan grader yang dapat mempengaruhi harga pengepul kemudian panen yang bersamaan kemudian permasalahan harga tembakau adalah panen sebelum waktunya karena saat panen sebelum waktunya itu dapat mempengaruhi kualitas dan berat tembakau lalu ada pengepulosan tembakau selanjutnya ada permasalahan distribusi dan jual beli produk tembakau yang pertama modal harus banyak dan cash karena kebanyakan petani menjual tembakau dengan syarat keuangan harus cash dan tidak boleh dicicil kemudian yang kedua persiapan sarana dan prasarana seperti gudang penimpun tembakau kemudian ada mengetahui harga beli para pesaing ini sangat perlu untuk pengepul tembakau lalu harus mengetahui kualitas tembakau agar tidak tertipu oleh petani kemudian memberikan harga yang lebih tinggi dari pesaing untuk mendapatkan pelanggan lalu modal lancar harus tetap berputar kemudian ada penanganan kendala-kendala yang muncul kemudian ada permasalahan teknis pemasaran permasalahan kepercayaan petani dan distributor selanjutnya permasalahan manajemen keuangan usaha dan pengembangan cakupan pasar analisa BMC yaitu bisnis model kanvas usaha pengepul tembakau rajangan yang pertama adalah partner petani tembakau lalu dinas pertanian provinsi Jawa Timur dan organisasi Karangtaruna Desa Sekabupaten Tolongagung ini berfungsi untuk mengetahui harga-harga tembakau tersebut lalu ada key activity yang pertama mencari tembakau yang berkualitas yang kedua memantau harga-harga pesaing lalu menimbang produk dengan kejujuran biasanya biasanya ini contohnya begini ketika kita menimbang misalnya satu kuintal barang maka terdapat potongan timbangan sebesar 2 kg lalu ada mengirim produk ke gudang selanjutnya memasarkan produk selanjutnya ada key research yang pertama sistem penjualan yang jujur yang kedua manajemen keuangan yang baik lalu produk yang berkualitas dan gudang penimbun yang baik dan mampu menampung produk dengan lama lalu ada value proposition yang pertama kemitraan usaha yaitu pengolahan pasca panen dan pemasaran produk yang kedua kualitas tembakau super dengan warna rasa dan kadar yang tinggi lalu yang ketiga kemitraan usaha peningkatan kemampuan dan pendapatan kemudian customer relationship yang pertama memberikan harga yang tinggi dari pengepulainya lalu memberikan keuangan yang cash dan memberikan kejujuran dan amanah lalu ada customer segmen yang pertama mitra tani yaitu petani pekebun dan pembudidaya yang kedua mitra usaha pertanian kemudian yang ketiga pabrik rokok yang keempat pedagang besar yang kelima toko penjual tembakau ecer berikut berikut adalah channel yaitu media untuk menjaga customer yang pertama petani kemudian yang kedua kelompok tani kemudian yang ketiga memberikan promosi harga yang berbeda dengan pengepulainya misalnya harga lebih tinggi sedikit dari pengepulainya kemudian membuat iklan dari mulut ke mulut lalu ada cost structure yang pertama fixed cost yaitu biaya operasional pengadaan dan perawatan peralatan gudang kemudian yang kedua ada variable cost biaya pengadaan bahan baku dan biaya pemasaran kemudian ada revenue streams yaitu penjualan di luar pulau dan penjualan ecer per kilogram lalu ada analisa SWOT yang pertama strength yaitu lokasi target kota-kota konsumer rokok ecer seperti pacitan terenggalek ponorogo lampung dan lain-lain lalu rasa tembakau lebih pekat dari kota-kota daerah penghasil tembakau lainnya kemudian kandungan nikotin lebih banyak kemudian yang ketiga adalah etmet kemudian ada weakness yang pertama harus mempunyai modal yang cukup besar lalu harus punya lahan yang luas kemudian kurangnya alat penunjang dalam bisnis lalu belum ada koneksi pabrik dan yang terakhir belum ada pengalaman jual langsung ke pasar kemudian ada opportunity yang pertama produk tahan lama dan bisa ditimbun kemudian laba besar yang ketiga tidak khawatir produk tidak terjual lalu yang keempat resiko rendah kemudian yang terakhir harga stabil kemudian ada treat yaitu membutuhkan panas matahari jika hujan akan mempengaruhi rasa dari produk tersebut kemudian yang kedua kerugian dipengaruhi oleh cuaca lalu yang ketiga rawan damur jadi tempat harus kedap udara kemudian analisa anggaran satu model yang dibutuhkan ada 500 juta kalkulasi anggaran sebagai berikut yang pertama legalitas usaha dan struktur organisasi sebesar 2 juta pengadaan sarana dan prasarana sekitar 25 juta kemudian ada modal lancarnya 470 juta dan lain-lain sekitar 3 juta maka totalnya modal yang dibutuhkan adalah 500 juta berikut adalah kalkulasi pendapatan harga beli dari petani per kilogram sebesar 80 ribu kemudian harga jual kepedagang sekitar 100 ribu modal lancarnya 470 juta rupiah modal untuk beli produk 470 juta dibagi 80 ribu per kilo sehingga mendapat produk sekitar 5.875 kilogram kemudian produk dijual sekitar 587 juta 500 ribu profit sebesar 87 juta 500 ribu rupiah kemudian BEP yaitu balik modalnya sekitar 5,71 bulan sedangkan sedangkan ROI atau return of invest sekitar 70% maksudnya 17,5% kemudian estimasi hasil dan keuntungan yaitu perbulan perbandingan bisnis antara usaha pengobol dan trading yang pertama modal sama-sama 500 juta rupiah kemudian effort yang dibutuhkan usaha pengepul yang pertama money management kemudian yang kedua kejujuran yang ketiga skill promosi dagang kemudian yang keempat skill menarik petani agar dapat menjual tembakaunya ke kita kemudian ada analisa harga pasar untuk effort yang dibutuhkan trading yang pertama money management kemudian yang kedua ada analisa pattern yang ketiga analisa fundamental dan teknikal kemudian yang keempat risk management yang kelima mengasah kemampuan trading untuk resiko yang dihadapi pada usaha pengepul adalah resikonya sangat kecil kemudian resiko yang kedua ditipu petani dengan tembaka oplosan resiko yang ketiga ditipu pedagang besar karena uang tidak cair kemudian resiko yang keempat tembaka jamur dan tidak bisa dijual untuk resiko trading yang pertama tidak bisa memprediksi harga pasar yang kedua jika analisa tidak tepat maka akan rugi kemudian salah beli harga untuk scale up nya pada usaha pengepul sedang dan untuk trading sedang jika ilmu sudah mumpuni baik itu tadi presentasi saya bila ada kata-kata saya yang salah saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati